Untuk mencari sebuah bruto dari sebuah benda, kita akan menggunakan rumus bruto sama dengan neto ditambah tarah Untuk mencari sebuah neto dari sebuah benda, kita akan menggunakan rumus neto sama dengan bruto dikurangi tarah Untuk mencari sebuah neto dari sebuah benda, kita akan menggunakan rumus tarah sama dengan bruto dikurangi neto Pada video selanjutnya, kita akan mencoba untuk mengerjakan soal bagaimana caranya menghitung bruto, neto, dan tarah Anda bisa klik videonya di video deskripsi di bawah ini Terima kasih telah menonton!